Training itu penting sekali untuk karyawan. Kenapa penting sekali training? Hai, bertemu kembali dengan saya Nugi. Apa kabar semuanya? Teman-teman, business owner, human capital practitioner, dan professional leader. Bertemu kembali dengan saya Nugi di pembelajaran di Youtube channel Sinergia Konsultan. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan budaya training di leader. Area yang akan kita bahas adalah tentang mindset. Mindset. Mindset para leader, mindset para kepala departemen terkait dengan penerapan budaya training ini. Oke, perkenalkan saya adalah Nugi, profesi sebagai human capital coach di Sinergia Konsultan. Kita akan belajar dalam video pembelajaran kali ini dan di Youtube channel kita pada seri-seri selanjutnya. Oke. Business owner, human capital practitioner, dan professional leader. Kapan terakhir kali Anda membaca buku? Oke. Dua bulan lalu? Oke, good. Oke. Lima bulan lalu? Oke, good. Satu tahun lalu? Oke. Oke, oke. Sip. Nah, pertanyaan ini saya tanyakan pada saat saya sedang mendampingi sebuah perusahaan. Pada saat training dengan semua kepala departemen. Oke. Tiga orang menjawab satu tahun terakhir membaca buku. Delapan belas orang yang lain menjawab lebih dari lima tahun terakhir dia membaca buku. So, bayangkan apa yang Anda... Bayangkan apa yang terjadi. Bayangkan apa yang Anda rasakan saat ini. So, apa yang Anda simpulkan terkait dengan jawaban-jawaban tersebut. Oke. Baik. Sama, saya juga merasakan hal yang aneh, yang luar biasa, dan cukup mengagetkan. Karena ternyata membaca bukan hal yang menarik. Membaca bukan hal yang menjadi prioritas. Pun demikian dengan area belajar. Ternyata bukan juga menjadi prioritas dalam sebuah perusahaan. Training juga menjadi prioritas yang kesekian dalam perusahaan. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi di sana. Nah, teman-teman, para business owner, human capital practitioner, dan professional leader. Apa yang terjadi kalau itu berada dalam perusahaan Anda? Budaya training itu tidak menjadi hal yang menarik. So, bisa jadi mereka belum paham, belum meyakini dengan sangat tentang pentingnya training. Padahal kalau kita lihat, training itu penting sekali untuk karyawan. Kenapa penting sekali training? Yang pertama jelas secara teknis. Peningkatan, peningkatan kemampuan teknis karyawan. Kemudian apa lagi? Peningkatan kemampuan manajerial. Pembekalan-pembekalan yang sifatnya soft skill. Lalu juga, budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu kan harus diulang-ulang, ditrainingkan. Agar apa? Ya, agar benar-benar dihayati oleh karyawan. Nah, banyak dari kita belum memahami pentingnya training di dalam perusahaan. Yang kedua apa? Yang kedua, budaya belajar belum nampak di perusahaan. Budaya diskusi, budaya belajar, situasi belajar bersama belum nampak. Kalau Anda sudah punya anak, apa yang Anda minta ketika malam hari besok anak Anda ujian? Atau anak Anda besok tes? Saya yakin Anda semua sama jawabannya. Nah, belajar besok tes. Nah, latihan soal karena besok tes. Itu yang Anda akan lakukan. Ironis ketika kita mengatakan itu, tetapi kita mengatakan itu kepada karyawan. Eh, halo, semua belajar. Semua harus ikut training. Tetapi kemudian teman-teman leader itu tidak melakukan pembelajaran, tidak melakukan training. Kan ironis sekali. Meminta tetapi tidak melakukan. So, budaya belajar itu harus muncul pertama kali di area leader. Budaya belajar itu seperti apa? Diskusi bersama, membaca buku bersama, menelaah buku bersama. Membaca buku dan kemudian men-sharing kan? Sederhana. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya adalah membangun learning center. Perusahaan akan sangat bagus jika ada learning center. Yang memang sebagai apa? Bisa sebagai departemen, bisa sebagai sub-departemen. Learning centernya itu secara khusus. Nah, mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menyusun kurikulum, membuat pembelajaran, membuat matriksnya. Nah, teman-teman human capital, practitioner, business owner, dan professional leader. Anda bisa lakukan hal ini di area mindset. Pentingnya, training, membangun budaya belajar, dan terakhir adalah membentuk learning center di dalam perusahaan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan saya dan tim yang lain di seri selanjutnya pada pembelajaran di YouTube channel kami. Dan jangan lupa, subscribe kami, follow kami, Anda tidak akan rugi karena akan banyak pembelajaran yang akan Anda dapatkan. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.